Pak Wai menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 berlangsung di Kota Medan. Sebelum kita lanjutkan tayangan ini, mohon jangan lupa subscribe dan like channel ini. Terlihat para remaja kita sedang berjalan dengan busana unik di kepala mereka seperti ada sanggul. Dan ini adalah durumpen yang dari masing-masing kelompok berjalan kaki sehingga pelepasan oleh pejabat Gubernur Sumatera Utara Bapak Agus Patoni dari depan kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Dipanegoro, Medan. Ini gadis remaja kita berbusana muslim beljibab di masing-masing tangan mereka dipegang pataka yang belum dikibarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Peserta ini mengenakan pakaian adat sehingga beda dengan peserta lain. Tim ini juga tampil dengan pakaian adat. Pakaian adat dari salah satu etnis di Sumatera Utara. Mereka beda tampak rapi unik dan beda dengan tim lain. Tim ini didalui dengan maskot atau boneka yang berjalan sehingga dia tampil beda dengan tim lain. Warga terlihat berdesak-desakan menyaksikan acara pawai ini. Mereka tidak peduli bagaimana tajamnya sinar matahari walaupun sudah minggu sore. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! anaknya menyaksikan pawai ini dia harus digendong menyaksikan acara menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia kita sudah merdeka 350 tahun dijajah kolonial tapi sekarang sudah merdeka Alhamdulillah kita sudah mendapat berkah dan nikmat seperti Palestina sampai sekarang masih berdarah-darah belum jadi negara merdeka mereka harus berjuang dan harus korban jiwa darah dan nyawa setelah melepas tim gerak dalam dari berbagai elemen masyarakat kemudian Gubernur Sumatera Utara Agus Patoni melepas pawai mobil hias pada hari yang sama demikianlah tayang kami dari channel Ideosal Oficial terima kasih telah menyaksikannya dari awal sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh